Intro Juara Serie A musim lalu, Inter dikabarkan berminat untuk mendatangkan pemain AC Milan lagi. Kali ini, target mereka adalah dandang AC Milan asal Pantai Gading, Frank Gessie. Meski sebelumnya Inter telah berhasil memboyong akan Caphanoglu, namun itu tak menurutkan niat mereka untuk memburu amunisi baru, termasuk membajak Frank Gessie dari Milan. Di sisi lain, AC Milan sepertinya tak mau peristiwa hengkangnya Calhanoglu terulang. Oleh sebab itu, mereka telah mengambil ancang-ancang untuk melemankan pemainnya. Dalam hal ini, itu adalah Frank Gessie, pemain tengah mereka yang kontraknya akan berakhir setahun lagi. Sebenarnya, Milan sudah menggelar negosiasi dengan pihak Gessie, tapi nego berlangsung calon. Saat ini, Gessie menerima gaji sebesar 2,2 juta euro per musim. AC Milan pun sudah menawarkan gaji 3,8 juta euro, tapi pihak Gessie disebut menolak dan meminta gaji 6 juta euro per musim. Situasi tersebut ternyata menarik perhatian Inter. Menurut laporan dari Tutosport, Inter terus memantau situasi Gessie dan Milan. Jika ada kesempatan, Inter akan bergerak untuk melayu Gessie berpindah haluan. Laporan itu juga menyebut, Milan masih berupaya untuk mempertahankan Gessie, karena mantan pemain Atalanta itu adalah bagian dari proyek masa depan Rossoneri. Terima kasih telah menonton!